Intro Sarwono Gusumat Maja lahir di Jakarta 24 Juli 1943 yang merupakan salah satu anggota politikus asal Golkar yang dekat dengan Presiden Soeharto hingga bakir masa jabatannya sebagai politikus, Sarwono masih menjadi penasehat para menteri Bagaimana kisah selanjutnya? Stay tuned terus di Kabar Sidiya Jangan lupa subscribe, like, dan komen Atau kalian bisa share ke semua sosial media yang kalian punya Saya pernah sehat menteri disini, urusan perubahan iklim Saya juga ketua penitia seleksi untuk jabatan tinggi Madya dan Pratama Kalau bahasa zaman dulu sih ya, salon 1 dan 2 Saya juga ketua penitia seleksi pejabat di Kominfo Terus saya jadi komisaris di beberapa perusahaan Dan sering jadi narasumber di undang sana, di undang sini Kalau politik mungkin sudah persentase yang saya singgung itu sudah sangat sedikit Kebanyakan di bidang lingkungan hidup, kemudian energi terbarukan Ya, kalau dari segi latar belakang sih, memang dari sejak saya anak kecil saya punya kecenderungan tertarik ke soal-soal itu Nah, kemudian ketika saya sekolah di Inggris Terus itu setingkat SMP lah Karena itu saya masuk ITB Nah, jadi saya mulai meninggalkan minat saya yang dulu, kemudian berminat di bidang teknologi Saya masuk bagian SMP Terus kemudian ada kejadian ketegangan politik menguncak menjelang tahun 65 Di kampus juga ketegangannya makin lama makin meningkat juga gitu ya Sesuai dengan apa yang terjadi di tingkat nasional Nah, di sana kemudian Yang tadinya saya menjadi mahasiswa biasa aja Ya, terdorong untuk jadi aktivis Dan senang dengan dunia aktivis Itu yang bikin sekolah saya di ITB itu jadi molor gitu Mestinya 5 tahun setelah saya jadi 11 tahun Karena saya jadi wartawan, saya di Ketua Umum Dewan Mahasiswa gitu Kemudian saya di Studi Group 10 November Itu semuanya ada ulasannya di buku, memoir saya Suasana di rumah tahun 60-an Eh, tahun 50-an malah Nah, saya waktu itu anak kecil Dan karena Indonesia baru merdeka Nah, paman saya segala macam Yang dulunya aktif dalam perang kemerdekaan dan politik Itu sok kumpul di rumah Nah, ada karikaturnya di buku itu Nah, saya dengerin Apa yang diomongin Tertarik sekali Nah, terus saya mulai pengen tahu Nanya kiri-kanan Apa yang diomongin latar belakangnya Apa sih Terus mulai baca koran Favorit saya waktu itu Tiga koran tahun 50-an Indonesia Raya Pendoaman Sama Harian Merdeka Ya, saya rasa Godaan banyak Ya Ya, kita mesti punya ini aja Komitmen nilai Kita harus tahu betul Apa yang benar Apa yang salah Apa yang pantas Apa yang enggak Kita harus mendalami bidang tugas kita Kita juga harus meyakinkan Fiat-fiat lain Supaya mereka memberikan dukungan Nah, kita juga harus sensitif terhadap kritik Enggak boleh baper gitu ya Kalau Istilah zaman sekarang Ya itu Dan Saya kira Kunci daripada Pengembanan tugas dimanapun juga ya Di swasta Kayak di pemerintahan Kayak di media Itu ya integritas Intinya buku adalah Menceritakan perjalanan hidup saya Mulai dari Tahun dimana saya Mulai punya memori Nah, waktu itu Jadi saya startnya ketika saya umur 5 tahun Berarti saya startnya tahun 48 Sampai tahun 88 Sampai tahun 88 Ketika saya Baru mulai menjadi menpan Nah, 88 ke sini Itu nanti di jelit kedua Nah, jadi gini di jaman order baru itu Pemerintahannya kan termasuk pemerintahan yang otoriter ya Itu Hal-hal yang berharga untuk kelangsungan hidup bangsa ini Dipertahankan dengan pendekatan security Nah, pendekatan security itu dilakukan untuk menjaga dua tembok yang gak boleh dilanggar Tembok yang satu itu adalah tembok ideologis Katakan lebih itu ya Pancasila undang-undang dasar berlimas Nah, kalau kita nabrak tembok itu Atau Mengganggu tembok itu Yang turun tangan itu Kop kantip Komando operasi ketertiban dan keamanan Gak ada cerita tuh Langsung ditangkep Gitu Nah, tembok yang satunya lagi adalah Gak boleh ada orang yang ganti Pak Harto Pak Harto lah Presiden Nah, kayak sekarang kan orang yang enak aja bikin hashtag Ganti Presiden Gak apa-apa kan Gitu Paling-paling diomelin, ribut, segala macam Nah, coba waktu itu dilakukan Usul untuk ganti Pak Harto Atau usul supaya jabatan Presiden dibatasi dua kali Kop kantip lagi yang turun Orangnya ditangkep Nah, jadi kalau kita mau main politik Kita tuh harus bergerak diantara kedua tembok itu Dan ternyata ruang geraknya Itu bisa leluasa atau bisa tidak Tergantung dari kemampuan kita Memanfaatkan kesempatan yang terbatas ini Gitu Saya suka nulis, saya pernah jadi wartawan Banyak artikel-artikel yang saya buat gitu ya Cuma karena Saya ini tidak peduli tentang arsip Banyak yang hilang juga Kalau zaman sekarang kan piara arsip gampang Simpan aja secara elektronik Dulu tuh harus hard copy Yang dikumpulin Nah, itu hampir enggak ada Saya pernah merebitkan dua buku kecil gitu ya Nah, ini buku yang ketiga lah yang saya tulis Jadi pertama kali hal ini dibahas adalah Dengan abang saya Profesor Mokhtar Karena waktu itu banyak sekali anjuran Supaya Mokhtar itu Membuat Biografi Nah, kami berdua mendiskusikannya Terus Mokhtar tuh tidak berselera Untuk bikin biografi Karena menurut dia Pembuatan suatu biografi itu Cenderung Menonjolkan peran diri gitu ya Setelahnya boosting gitu ya Ego yang keluar Dan dia enggak suka Nah, saya waktu itu sepan dapat dengan dia Kalau memang kalau kita baca literatur yang ada Ya, kecenderungan itu kuat sekali Orang tuh mejeng gitu Ya, buat biografi Kita berdua enggak mau Nah, tapi keluarganya Mokhtar itu lama-lama bisa meyakinkan dia bahwa Biografi itu harus ditulis Nah, kemudian mereka menunjuk seorang penulis Bu Nina Pane Nah, akhirnya keluar juga Biografinya Mokhtar tuh Dan selesai baca isinya Oh, bisa juga ya bikin biografi yang enggak ngecap ya Enggak mejeng Yang apa adanya gitu Nah, sehingga akhirnya saya juga mulai Ngumpulin bahan Dan kemudian secara serius Saya mulai nulisnya bulan Januari 2018 Sampai bulan Juni Bersambung Ya, ini unik ya Cita-cita itu Sehubungan dengan kondisi saya waktu kecil Jadi saya tuh dilahirkan dengan kendala motorik Jadi gerak-gerak Gerak-gerak saya tuh amburadul aja gitu Dan rawan kecelakaan Nah, sehingga saya tumbuh menjadi orang yang Minder Pendiam, penurut Gitu, cuma suka nanya-nanya hal-hal yang Menarik perhatian aja sekali-sekali Tapi image saya waktu itu adalah Saya ini orang yang Enggak layak diberhitungkan gitu Karena Apa Suka jadi bahan olok-olok Lain dengan Mokhtar Abang saya Semua orang bilang Mokhtar tuh bakal jadi orang gitu Kalau yang Si kecilinnya Jadi Cita-cita saya Simple aja Saya pengen Jadi orang yang serba bisa Saya dan almarhumah istri saya tuh punya kiat untuk kita Karena dia juga sibuk Dia juga pegawai negeri Di PU Kita Harus punya quality time Dengan anak-anak Nah, itu biasanya kita lakukan di meja makan Sebelum berangkat sekolah Ngobrol intensif Dan waktu pulang Ngobrol lagi Sampai anak-anak saya mengatakan kepada Kami berdua Apa? Mama Jangan jual ya Meja bunder itu Karena kami merasa dibesarkan disitu Nah, udah gitu Kalau Pas liburan Yaudah Semuanya dikesampingkan yang perlu Kita kumpul dan libur Dan kita gak pernah ngomongin orang Gak pernah ngomongin kedudukan Atau harta Yang kita ngomongin tuh nilai Gagasan Dan juga kalau ngobrol sama anak-anak tuh Saya gak pernah nanya Kamu kalau besar mau jadi apa? Enggak Nanti kalau kamu besar Kamu mau mengerjakan apa? Nah, ada backgroundnya dibalik itu Kalau kita Berkonsentrasi kepada pertanyaan Kamu mau jadi apa? Secara tidak sadar Kita mengajarkan anak kita Untuk cari kedudukan Gitu Tapi kalau kita tanya Kamu mau mengerjakan apa? Kita mengajarkan mereka Untuk Memikirkan tentang perbuatan Waktu kuliah di ITB tuh Saya udah jenuh dengan aktivisme Dan betul-betul Ingin jadi insinyur Nah, tiba-tiba ada kejadian Apa? Di Bandung ya Prajoto tahu soal insinyur Soal peristiwaran Nikundran Dan pada saat yang sama Gokar tuh lagi cari orang Untuk menjadi calon anggota DPR Jadi kami semuanya dipanggil Sempang Dam Siliwangi Disuruh milih Kalian mau gak Bersama-sama kami Membangun negeri ini Dibidang politik Dengan cara Kalian masuk DPR dan DPRD Bersama-sama Abri Alternatifnya Kalau kamu tetap begini Bergerak dari luar Dan mengantemkan pemerintah Kalian akan ditangkap Pilih yang mana Dan kita dikasih seminggu Untuk mikir Akhirnya diantara kita ribut Ada yang mau, ada yang enggak Akhirnya saya mikir Kalau ditangkap Berarti masuk rumah tahanan militer Jadi kami cari tahu Kondisi di rumah tahanan militer Seperti apa Ternyata banyak kecoa Banyak tikus Banyak nyamuk Kebetulan saya gak suka Dengan makhluk-makhluk itu Jadi saya pikirnya Kalau gitu mendingan Jadi anggota DPR Daripada Ngendon di RTM Atas dasar itu Ditekan formulir pencalonan Itu aja